Baik, kita tentu perlu setelah untuk makan siang, makan siang sudah tersedia, kami sangat mengharapkan kita nikmati, lalu bisa memberikan yang lebih sempurna, ataupun yang sempurna bagi kita semua, pasti ada hal-hal yang tidak memuaskan, baik itu dilengkapi, itu sama apabila ini terlaksana dengan baik. Mungkin Bapak-Ibu sekalian sebelum kita melanjutkan acara, karena nanti juga kami akan meminta paparan dari seluruh kecepatan untuk kami rangkum sebagai bahan-bah, KBP Bapak Bintoba. Jadi sebelum kita melangkap ke sana, kita mungkin istirahat selama satu jam yang terakhir. Terima kasih untuk penyelenggaraan Pilgara tahun 2020 di Kabupaten Toba. Secara umum, pemerintah Kabupaten melihat sudah sangat sesuai dengan apa yang kita harapkan, baik mengenai tahapan maupun mengenai pendanaan yang sudah disesuaikan dalam hibah angkaran. Dan kita harapkan bahwa rapat evaluasi kali ini akan dapat memberikan perbaikan penyelenggaraan ke depan. Dan terima kasih untuk KPU dan seluruh jajarannya badan ad-hoc yang sudah diselenggaraan dan hadir pada kesempatan. Masukkan-masukkan apa saja yang diberikan oleh pemerintah kepada penyelenggaraan Pilgara dalam hal ini, KPU dan jajarannya? Yang pertama dari segi perencanaan, baik itu perencanaan tahapan maupun perencanaan pendanaan. Itu kita sangat mengharapkan bahwa KPU bisa lebih memilah-milah apa yang menjadi prioritas. Karena pada kesempatan ini harus kami sampaikan, pemerintah Kabupaten sebetulnya sudah memberikan angkaran yang cukup baik menurut kami. Karena dari angkaran yang sudah kita berikan itu masih tersisa. Untuk tahun angkaran 2020 itu kita memberikan 29 miliar 29 miliar 146.771.000 yang laporan sementara yang kita terima itu terrealisasi sekitar 22,6 miliar berarti masih ada sisa untuk KPU sekitar 6 miliar sekian demikian juga dengan Pak Waslu Pak Waslu juga kita masih ada sisa anggaran untuk 4 miliar sekian dari mungkinan itu karena ada pembiayaan yang tidak direalisasi akibat memang berjalannya pilkada itu dengan baik sehingga tidak ada agugatan-gugatan di dalam pilkada lalu dana yang silpainnya apakah akan masuk kembali ke dalam kelas negara? ya kita pastikan itu akan masuk ke dalam kelas daerah setelah perhitungan yang pasti laporan dari Pak Waslu dan juga dari KPU ya kalau menurut peraturan itu 3 bulan setelah tahun nangkaran ini 3 bulan setelah terlantiknya Bupati dan Wakil Bupati itu sudah harus dikembalikan oleh PEMBAT 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 Terima kasih.